Intro Kebut persiapan WSBK yang tinggal beberapa minggu lagi Meski diguyur hujan, perbaikan tetap dilakukan Usai diguyur hujan, perbaikan di sirkuit Mandalika tidak berhenti Beberapa hari lagi menuju WSBK Indonesia 2022 Kini sirkuit Mandalika makin ngebut melakukan sejumlah perbaikan Usai diguyur hujan, nampak sirkuit Mandalika makin hijau Rumput-rumput dan sejumlah tanaman di dalam sirkuit nampak segar Usai diguyur hujan Sistem derai NASA yang apik di sirkuit Mandalika pun Membuat sirkuit kebanggaan masyarakat Indonesia ini nampak minim genangan Hanya sedikit area saja yang masih terlihat ada genangan Namun, hal ini agaknya tidak menjadi masalah Sebab ini berada di area yang masih diperbaiki Meski baru saja diguyur hujan Namun, perbaikan di sirkuit Mandalika tidak berhenti begitu saja Buktinya, sejumlah pekerja dan alat-alat berat terus melakukan aktivitasnya Truk-truk pengangkut juga sibuk mengantarkan material untuk menyukseskan perbaikan ini Bahkan cold milling juga terus bekerja Usai diguyur hujan Nah, untuk hasil capaian, pengikisan trek sirkuit Mandalika makin panjang Terhitung, ini hari keempat pengikisan sirkuit Mandalika Namun, menurut pantauan pengikisan trek yang dimulai dari tikungan 8 hingga tikungan 13 Sudah selesai dilakukan pengikisan Tinggal beberapa tikungan saja yang belum dilakukan pengikisan Hal ini terbilang cepat sebab tentu pengikisan ini tidak boleh dilakukan sembarangan Ketebalan yang tepat saat melakukan pengikisan juga perlu diperhatikan Pengastalan ulang dan segala perbaikan trek improvement akan rampung dalam 3 hari Melihat capaian saat ini yang cukup panjang dan tinggal sedikit saja Yang belum bisa dipastikan trek improvement akan rampung sesuai dengan jadwal Memang menjelang perhilatan balap motor World Superbike atau WSBG 2022 Pada 11 sampai dengan 13 November mendatang Sirkuit Mandalika NTB bersolek Pemilik Sirkuit Mandalika Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC Bersama anak usahanya Mandalika Grand Prix Association atau MGPE mematangkan persiapan di lokasi acara Penyempurnaan sirkuit tengah dilakukan sesuai permintaan Dorna Sport dan FIM Yakni penyempurnaan permukaan lintasan utama pengastalan ulang Perlembahan turn off pada beberapa tikungan Perubahan kerb pada beberapa tikungan Menjadi misal kerb untuk meningkatkan keamanan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.